Pena Wasiat Jelit 3. Berpikir sampai di situ ia lantas berputar ke tepi belakang dinding tebing itu, melepaskan baju penyamarannya, menyembunyikan seng kerbau dan berangkat ke puncak tebing. Untung suasana di sekeliling sana sepi, dengan ilmu cecak ia merambat naik ke atas tebing tersebut dan menyembunyikan diri di belakang batu besar. Batu besar itu luasnya beberapa kaki, di bagian belakangnya merupakan suatu tanah lekukan yang datar, tempat itu bukan saja bisa dipakai untuk duduk atau berbaring, 3-4 orang bersembunyi di situ pun masih muat, kecuali dari sana bisa melihat ke bawah, orang lain tak nanti mengetahui tempat persembunyiannya itu. Malam semakin gelap, bulan memancarkan sinar dengan terangnya. Kurang lebih pada kentongan ketiga, tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang dari kejauhan yang kian lama kian bertambah mendekat. Cus Yau Hang coba mengintip ke bawah, ia saksikan dari balik tebing kecil muncul sebuah tandu, kecuali dua orang penggotong tandu itu, di belakang mengikuti pula empat orang laki-laki berpakaian ringkas warna hitam dan danan mereka sama sekali. Tandu itu pun berwarna hitam, coba kalau malam itu secara kebetulan bulan tidak purnama, dengan warna tandu dan warna baju yang mereka kenakan sungguh sulit untuk menyaksikan kehadiran mereka. Setibanya di depan dinding tebing, tandu itu berhenti, tirai tandu dibuka dan menghadap ke arah perkampungan Ingguat San Cheng. Keempat orang laki-laki berpakaian ringkas itu segera memencarkan diri dan berdiri di kedua belah sisi tandu, sementara dua orang tukang tandu itu berdiri di belakang tandunya. Dilihat dari posisi tersebut, jelas mereka sedang melakukan perlindungan terhadap penghuni tandu itu. Setelah tandu itu berhenti, tak seorang pun di antara mereka yang bersuara, suasana di sekeliling tempat itu pun pulih kembali di dalam keheningan yang luar biasa. Tak bisa disangka lagi, disinilah pertemuan rahasia itu diselenggarakan. Cus Yau Hang pusatkan semua perhatiannya untuk mengawasi suasana di bawah sana. Selang sesaat kemudian, dari arah perkampungan Ingguat San Cheng muncul kembali sesosok bayangan manusia yang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Bayangan manusia itu berhenti kurang lebih dua kaki di depan tandu. Kalau dilihat dari potongan tubuh orang itu, tak salah lagi kalau dia adalah ibu gurunya Pek Hang. Ah ah ah, Sun Yau benar-benar telah datang kemari pikir Cus Yau Hang dengan perasaan terkejut. Ia lantas menghimpun tenaga dalamnya untuk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung di bawah sana. Kedengaran orang yang berada dalam tandu itu berkata dengan suara yang dingin, silahkan duduk. Seorang lelaki berbaju hitam yang berdiri di samping kiri segera mengambil sebuah kursi lipatan dari dalam tandu dan diletakkan di depan tandu itu. Pelan-pelan Pek Hang maju beberapa langkah ke depan dan duduk di kursi itu. Terima kasih katanya. Hidangkan air dek kembali orang dalam tandu itu berseru. Laki-laki baju hitam yang ada di sebelah kanan mengambil secawan air teh dari dalam tandu dan dihantar ke depan. Pek Hang menerimanya dan minum setegukan. Terima kasih kembali katanya. Malam ini adalah pertemuan kita untuk ketujuh kalinya, aku harap di malam ini juga kita bisa memperoleh suatu penyelesaian. Pelan-pelan Pek Hang menurunkan cawan tehnya dan berkata. Setiap tengah malam aku telah datang kemari untuk berjumpa dengan kau. Perbuatan ini sudah melanggar adat kesopanan seorang perempuan yang telah bersuami, maaf kalau besok malam aku tidak akan datang lagi. Maka dari itu malam ini juga kita harus bisa memberikan suatu penyelesaian. Kalau didengar dari pembicaraan mereka berdua, tampaknya kedua orang itu sudah lama saling berkenalan. Bila kau masih mempunyai perasaan persahabatan denganku, aku harap mengelahlah sebagian untuk ku kata Pek Hang. Kejadian ini sudah berlangsung 20 tahun lamanya, apalagi yang mesti dipersengketakan. Kalau aku bisa menerima kenyataan tersebut, tak nanti aku akan datang kemari untuk mencari musahut orang dalam tandu. Masa mudaku sudah lewat, rambutku mulai memutih, tahukah kau bahwa aku yang sekarang bukan Pek Hang yang dulu lagi? Aku tahu, waktu hanya membawa pergi masa mudamu, bukankah rambut kita pun telah mulai beruban? Tahun ini anakku telah berusia 18 tahun, ia sudah pantas untuk kawin dan punya anak. Bila aku mau kawin, mungkin sekarang pun sudah membopong cucu sambung orang dalam tandu dengan. Kalau kau mendesak aku terus-menerus sulit buat kita untuk berbicara lebih jauh. Aku hanya mengharapkan jawabanmu saja, mengabulkan dan menampik. Aku tidak dapat mengabulkan permintaanmu, jadi kau menampik. Aku, aku, aku hendak mendengar dengan metu kepalaku sendiri kau mengatakan kata tampikan sebab dengan begitu aku baru bisa turun tangan. Lepaskanlah dia orang tua, pinta Pek Hang aku bersedia menerima kematian darimu. Orang dalam tandu itu menghela nafas panjang. A-A-A-I yang kuminta adalah Pek Hang yang bisa berbicara dan tertawa, Sudah 20 tahun aku menantikanmu, masa aku disuruh menantikan sesosok mayat. Tapi perbuatanmu itu sama pula artinya dengan memaksa aku untuk mati. Tanda petik. Kau harus mengerti, kematianmu tak bisa menyelesaikan simpul mati ini, bisa jadi urusan malah akan semakin runyam. Maksudmu, sekalipun aku telah mati, kau pun tak akan melepaskan mereka? Aku tak ingin menyaksikan ada darah yang bercucuran, lebih-lebih tak ingin melihat ada orang yang binasa, tapi bila setitik darah sudah meleleh keluar, maka akan lebih banyak darah lagi yang akan mengucur keluar. Bila seorang mati maka mungkin ada orang yang lebih banyak lagi bakat mati. Pek Hang menghembuskan nafas panjang. Kita sama-sama sudah mencapai setengah umur, apakah persoalan ini harus dikembangkan menjadi suatu peristiwa berdarah? Tiba-tiba orang dalam tandu itu tertawa panjang, suaranya sedih dan mengenaskan. Benar. Kita semua telah mencapai setengah umur katanya, ia pun sudah mengecap kegembiraan dan kesenangan bersamamu selama 20 tahun, maka mulai sekarang ia harus menyerahkan kau kepadaku. Tiba-tiba Pek Hang melompat bangun, teriaknya. Kau-kau telah menganggapku sebagai manusia macam apa? Tentu saja sebagai manusia. Seorang manusia yang tak pernah kulupakan barang sedetikpun selama 20 tahun ini, dalam 20 tahun ini aku telah merasakan penderitaan yang paling besar, aku berlatih ilmu silat dengan tekun tak lain adalah menunggu kesempatan seperti hari ini, aku hendak merampasmu kembali dari cengkeraman Tiong Lengkeng. Benarkah kau hendak bertindak buas seperti itu? Pek Hang, bagaimanakah ilmu silat ayahmu? Aku rasa kau pasti mengetahui jelas, aku tidak melakukan tindak penyergapan atau perbuatan licik lainnya untuk merobohkan dia, ku bekuk dia dengan kepandaian silat yang ku miliki sekarang, aku tidak percaya kalau kepandaian silat yang dimiliki Tiong Lengkeng telah melampaui kehebatan ayahmu. Bu Hek Bun adalah suatu kekuatan yang besar dan kuat, keadaannya jauh berbeda dengan keadaan ayahku, kuat atau lemah ayahku hanya seorang diri. Aku pun datang dengan membawa banyak jago selah orang dalam tandu itu dengan cepat, tapi asal orang-orang Bu Hek Bun tidak mengandalkan jumlah banyak untuk bermain kerubut, aku pun tak akan minta kepada mereka untuk membantuku, lebih baik lagi jika secara jantan dan ksatria Tiong Lengkeng berani melakukan duel satu lawan satu dengan diriku, bila aku mati, kalian boleh hidup berdampingan sampai hari tua, kalau Tiong Lengkeng yang mati maka dia harus menerima pembalasan akibat olahnya pada 20 tahun berselang. Dari pembicaraan tersebut, seolah-olah dia masih belum tahu kalau Tiong Lengkeng kini sudah merupakan seorang jago yang disegani oleh umat persilatan. Pek Hang menghela nafas panjang. Aai, bagaimana keadaan ayahku sekarang? Ia bertanya. Sekarang ayahmu berada dalam keadaan baik-baik tidak terluka pun tidak kehilangan ilmu silatnya, cuma jaya selamanya makin tua makin pedas, maka terpaksaku totok jalan darahnya. Bolehkah ku jumpai dirinya? Boleh saja, cuma ia berada di suatu tempat sepuluh li dari sini, karena aku tidak membawanya serta. Sepuluh li dari sini? Di sini ada tandu dua orang tukang. Tanduku adalah orang-orang persilatan yang bertenaga besar, tidak menjadi soal baginya untuk menggotong kelebihan seorang. Duduk setandu denganmu yaa, kau tidak berani? Aku tidak berani, kau tahu sekarang aku masih berstatus Tiong Hujin. Sungguh takusangka nona pek yang liar seperti seekor kuda dan tidak takut langit tidak takut bumi kini menjadi seorang perempuan yang alim. Dulu dan sekarang berbeda jauh, dulu aku adalah pek hang, sekarang aku telah menjadi istrinya Tiong Leng Kang, malam-malam ku temui dirimu di sini sudah merupakan suatu pelanggaran adat kesepanan apalagi duduk setandu denganmu. Kau tidak ingin menjumpai ayahmu. Ingin, tapi tak ingin membuat persoalan ini menjadi tak terselesaikan selama beberapa malam aku keluar rumah pada kentongan ketiga, pulang pada kentongan kelima itu pun ku lakukan tanpa sepengetahuan Tiong Leng Kang. Mengapa kau tidak katakan kepadanya tukas orang dalam tandu sambil tertawa dingin? Aku tak ingin dia menyaksikan kalian bentrok senjata sehingga mengakibatkan darah bercucuran, tapi sekarang tampaknya aku sudah tidak berdaya lagi. Pek hang, kau anggap dengan andalkan beberapa jurus imu pedang cingting tiam hoatnya itu, ia sudah mampu untuk menandingiku? HMMM. Jangan memandang enteng diri lengkang, dengus pek hang sekalipun kau sudah berlatih 20 tahun, belum tentu kau merupakan tandingannya. Kenapa tidak dicoba? Dalam 100 jurus aku akan menyuruhnya mampus dengan tubuh berceceran darah. Pembicaraan kedua orang itu dilangsungkan dengan suara keras, Cus Yau Hang yang bersembunyi di belakang batu karang dapat mendengarkan semua pembicaraan dengan jelas, hawa amarah segera berkobar dalam dadanya. Tapi ia berusaha keras untuk mengendalikan hawa amarahnya, ia merasa keadaan dan saat seperti ini bukan saat yang tepat baginya untuk munculkan diri. Cuma Cus Yau Hang merasa perjalanannya malam ini tidak sia-sia, paling tidak toh telah membuktikan kesalahan pahamannya terhadap ibu gurunya. Sekalipun Seng Tiongak secara langsung tidak mengatakan apa-apa, tapi dari sikap maupun nada suaranya yang marah dan penuh penderitaan siapapun dapat mengetahui betapa besarnya kecurigaannya terhadap Pek Hang. Dalam kenyataannya ketika untuk pertama kalinya Teng Cuan dan Cus Yau Hang mengetahui kejadian tersebut, mereka pun tercekam pula dalam perasaan yang sama. Sekarang jalan pikiran Cus Yau Hang sudah makin terbuka, dia tahu meskipun subuhnya mengadakan pertemuan dengan orang di tengah malam butan namun ia sama sekali tidak melakukan perbuatan asusila bahkan walaupun berada di bawah ancaman ia tetap menjaga kesucian tubuhnya. Kedengaran Pek Hang menghela nafas panjang lalu berkata, rupanya di antara kita berdua sudah tak akan bisa dijumpai suatu care penyelesaian yang disetujui kedua belah pihak lagi. Pek Hang, sebenarnya aku mengira malam ini persoalan di antara kita dapat diselesaikan, tapi tak ku sangka cintamu terhadap Tiong Lengkeng lebih dalam lagi dari semudera bahkan keselamatan ayahmu sendiri pun tidak kau gubris. Apakah kau benar-benar hendak membunuh ayahku selah Pek Hang? Kalau sudah jengkel, kau pun bisa kubunuh apalagi ayahmu. Paras muka Pek Hang berubah hebat. Kau, kau. Orang dalam tandu itu tertawa dingin, ia menukas pembicaraan Pek Hang yang belum selesai. Dengarkan baik-baik, hanya kau yang bisa menolong ayahmu, hanya kau juga yang bisa menolong Tiong Lengkeng serta segenap anggota perguruan Bu Hek Bun, apapun yang kau pikirkan, sebuah permintaan harus kau penuhi. Tanda petik. Ulangilah sekali lagi, apa yang kau inginkan. Aku tidak takut ada orang mendengarkan perkataanku ini, apa salahnya kalau ku ulangi sekali lagi sesudah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Aku harap Kasuka pergi bersamaku pergi mengikutiku dalam keadaan utus dan hidup, maka ayahmu akan segera ku lepaskan. Tiong Lengkeng serta segenap anggota perguruan Bu Hek Bun juga akan ku lepaskan. Sekalipun aku setuju, Lengkeng belum tentu akan setuju. Cus Yau Hang yang bersembunyi di belakang batu karang menjadi terperanjat pikirnya. Sejak munculkan diri Sun Yau selalu menunjukkan keteguhan hatinya, ia tidak takut ancaman, tidak pula menerima pancingan, kenapa sikapnya secara tiba-tiba bisa berubah? Pelan-pelan Pek Hang mencabut keluar sebuah pisau belati lalu katanya lembut. Bila aku bunuh diri di sini juga, apakah kau bersedia melepaskan Lengkeng dan Bu Hek Bun? Tidak mungkin. Ayahmu pertama-tama akan ku bunuh lebih dulu, kemudian akan ku temui Tiong Lengkeng dan mengajak berdual, kecuali ia berhasil membunuhku, kalau tidak aku pasti akan memusnahkan Bu Hek Bun dari muka bumi. Pek Hang tertawa getir. Baiklah ujarnya, kemudian kalau toh kematian ku tak dapat menyelesaikan persoalan ini, agaknya aku mesti memberitahukan kejadian ini kepada Lengkeng. Pek Hang, hingga sekarang aku tidak mencelakai anggota Bu Hek Bun secara tiba-tiba, hal ini disebabkan aku masih teringat dengan hubungan kita di masa lampau. Coba kalau aku sudah kalah perguruan Bu Hek Bun telah musnah di tanganku. Yakinkah kau bisa melakukan perbuatan itu? Aku bersedia melakukan perbuatan yang lebih besar dan lebih hebat, karena tujuanku hanya ingin memaksa Tiong Lengkeng agar menyerahkan kau kepadaku. Cukup. Aku rasa tak ada persoalan yang bisa kita bicarakan lagi. Aku memberi sebuah kesempatan lagi kepadamu, besok malam pada kentongan ketiga ajaklah Tiong Lengkeng datang kemari. Aku hendak melangsungkan duel satu lawan satu dengannya. Apakah semua murid Bu Hek Bun perlu juga datang? Tidak usah, hanya kalian berdua yang boleh datang baik kata Pek Heng sambil manggut-manggut. Kukabulkan permintaanmu itu besok malam aku pasti akan datang bersama Lengkeng. Ingat, jangan lewat kentongan ketiga. Yee, aku pasti datang tepat pada waktunya. Bila selewatnya kentongan ketiga kalian belum juga datang, maka perbuatan pertama adalah membunuh Pek Bu Hek lebih dulu. Aku mengerti katanya. Kemudian tanpa banyak berbicara lagi di alantes putar badan dan berlalu dari situ. Menanti bayangan punggung Pek Heng sudah lenyap dari pandangan mata, orang dalam tandu itu menitahkan anak buahnya agar berangkat meninggalkan tempat itu. Malam yang gelap pun pulih kembali dalam keheningan yang menjekam. Dengan sabar Cus Yau Hang menunggu beberapa saat lagi di situ, setelah benar-benar yakin kalau orang dalam tandu itu telah pergi jauh, diam-dia ia pun ngeloyor turun dari atas tebingan kembali ke perkampungan Ingguat San Cheng. Tiba di bawah pohon waru, tampak Seng Tiongak serta Teng Chuan telah menunggu di situ. Waktu itu kentongan lima belum tiba. Sebelum Seng Tiongak, sempat buka suara Cus Yau Hang telah bertanya lebih dulu. Apakah Subo telah pulang? Yee-a-a, malam ini dia pulang rada awal. Jawabnya, Sute, apa yang berhasil kau lihat tanya Teng Chuan? Pula, hampir saja kita menaruh salah sangka terhadap Subo salah sangka bisik Seng Tiongak tertegun. Cus Yau Hang menghela nafas, ia lantas menceritakan apa yang telah dilihatnya selama ini. Ketika kisah itu selesai dituturkan, Seng Tiongak lantas berseru. Ah ah ah, jadi ada peristiwa semacam itu. Siapakah nama orang yang berada dalam tandu? Selama ini ia tak pernah menyebutkan nama sendiri, Subo sendiri pun tak pernah menyebut namanya. Suhu pasti mengetahui nama orang itu seru Teng Chuan. Toa Su Heng, Suhu memang tahu orang itu, tapi siapa yang akan pergi menanyakan persoalan ini? Yee-a-a, sulit juga, kecuali Subo mengatakan sendiri, memang tidak ada orang lain yang sanggup mengucapkan persoalan ini kepada Suhu. Su Siok, Subo telah berjanji dengan orang yang berada dalam tandu untuk berjumpa lagi besok malam pada kentongan ketiga, demi keselamatan Pek Lotaya. Aku percaya Subo pasti tak akan mengingkari janjinya. Itu berarti Subo pasti memberitahukan persoalan ini kepada Suhu Sambung Teng Chuan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah latihan malam Suhu telah selesai atau belum, Coba kalau sudah selesai urusan tentu akan terselesaikan kata Cu Siow Hong. Jadi maksudmu Siow Hong, Subo mu tak akan memberitahukan persoalan ini kepada Suhu Tanya Seng Tiongak. Keponakan memang berpendapat demikian, aku khawatir Subo akan memenuhi janji itu sendirian. Setelah kita mengetahui persoalan ini, tentu saja tak akan kita perkenankan Subo mu pergi memenuhi janji seorang diri. Maksud Su Siok, Tanya Teng Chuan. Biar aku mewakili Su Heng dan En So untuk memenuhi janji tersebut tukas Seng Tiongak. Su Siok, Sebagai murid Bu Hek Bun, Te Chu semua berkewajiban untuk menanggulangi semua kesulitan yang kita hadapi, biar Te Chu saja yang memenuhi janji itu. Seng Tiongak tertawa. Kalian semua belum menjalankan pelantikan, sebagai murid yang belum tamat belajar kalian tak boleh melakukan pertarungan, rasanya hanya aku seorang yang pantas untuk melaksanakan tugas ini. Su Siok, Heng pula, Bila kejadian ini sampai berkembang lebih lanjut, mungkin akan menyangkut mati hidupnya Bu Hek Bun, kita tak boleh mengambil keputusan sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan besar. Seng Tiongak termenung beberapa saat, lalu katanya kemudian, Setelah Fajar menyingsing nanti, akan ku jumpai Enso lebih dulu, agar ia mau memberitahukan persoalan ini kepada Su Heng. Setelah berhenti sebentar, ia menambahkan, jangan kita beritahukan persoalan ini kepada Yit Ki. Teng Chuan dan Cu Siow Hang segera membungkukan badan sambil mengiakan. Tak lama setelah Fajar menyingsing, Seng Tiongak telah pergi ke ruangan belakang. Waktu itu Pek Hang dan Tiong Lingkeng telah duduk saling berhadapan sambil sarapan pagi. Melihat kedatangannya, Tiong Lingkeng segera bangkit sambil menyongsong kedatangannya. Tiong Gak Ia berkata, sepagi ini sudah bangun tidur, ayuh duduklah dan bersama-sama sarapan pagi. Seng Tiongak berpaling memandang sekejap ke arah Pek Hang, lalu katanya pula, menjumpai Enso. Duduklah jawab Pek Hang sambil tertawa, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan Ia turun tangan sendiri untuk mempersiapkan mangkuk dan sumpit untuk Seng Tiong Gak. Sute, makanlah. Sesungguhnya banyak urusan penting yang hendak dibicarakan Seng Tiong Gak, tapi ketika dilihatnya Pek Hang bersikap tenang terpaksa ia pun harus bersabar diri. Tiba-tiba Tiong Lengkeng meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berkata sambil tertawa. Tiong Gak, bersantaplah pelan-pelan aku sudah selesai dan akan keluar sebentar, selama dua bulan belakangan ini kita belum pernah bercakap-cakap, hari ini kita mesti bicara baik-baik. Silahkan Su Heng sahut Seng Tiong Gak sambil berdiri dengan hormat. Tiong Lengkeng tertawa, ia bangkit dan berlalu dari ruangan. Setelah Tiong Lengkeng pergi jauh, Seng Tiong Gak baru berbisik. Enso beberapa malam ini siapa yang telah kau jumpai dari mana kau bisa tahu tanya Pek Hang dengan paras. Muka berubah hebat. Kebetulan Siaw Teh sedang meronda dalam perkampungan, secara tidak sengaja ku temui Enso keluar tiap malam, orang itu. Tanda petik. Pek Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Sute, jangan kau lanjutkan pembicaraanmu, soal ini jangan sampai diketahui Su Hengmu. Enso, kejadian ini mempengaruhi mati hidup perguruan Bu Hek Bun kita, sebagai seorang Chiang Bun Jin kenapa Su Heng tak boleh tahu. Sekali lagi Pek Hang tertegun, ditatapnya wajah Seng Tiong Gak lekat-lekat, setelah termenung agak lama ia bertanya lagi. Sute, berapa banyak yang telah kau ketahui? Yang Siaw Teh ketahui cuma sebanyak itu, Enso persoalan ini bukan persoalan seorang, bukan juga persoalan Su Heng, tapi menyangkut seluruh perguruan Bu Hek Bun, maka dari itu dengan memeranikan diri Siaw Teh harap agar kejadian ini dilaporkan kepada Toa Su Heng. Tanda petik, jangan kau lanjutkan tukasnya Sute, sebentar akanku ajak kau rundingkan persoalan ini, mari atasi bersama persoalan serius itu. Tiba-tiba suara Tiong lengkeng berkumandang datang dari luar, persoalan apakah itu? Takut aku tahu. Sambil berkata dia lantas melangkah masuk ke dalam ruangan. Pek Hang dan Seng Tiong Gak saling berpandangan, untuk sesaat mereka terbungkam dan tak mampu berbicara. Dengan wajah yang lembut Tiong lengkeng mengalihkan sinar matanya ke wajah Seng Tiong Gak, kemudian ujarnya. Tiong Gak coba kau saja yang berbicara, sesungguhnya kejadian apakah itu? Soal ini, soal ini. Tanda petik. Tiong lengkeng tersenyum, sorot matanya kembali dialihkan ke wajah Pek Hang, kemudian melanjutkan. Pek Hang mungkin kurang leluasa buat Tiong Gak untuk membicarakan persoalan ini, bagaimana kalau engkau saja yang mengatakannya kepadaku? Tanda petik. Lengkeng betul-betul tak ada persoalan serius seru Pek Hang. Sekali lagi Tiong lengkeng tertawa. Hujin bukankah ada seorang sahabat lama telah datang mencari kita? Kau? Malah aku tahu kalau orang itu bernama Liong Tian Xiang. Dari mana kau bisa tahu ia bilang hanya memberitahukan kepadaku seorang. Beberapa hari ini, setiap kentongan ketiga malam kau mesti pergi dan kentongan kelima baru kembali, selama ini tentu lelah sekali bukan? Yee-a-a, Liong Tian Xiang telah menggunakan waktu selama 20 tahun untuk melatih ilmu silatnya, Tentu saja ia tak mau menyerah dengan begitu saja hujin aku lihat dalam persoalan ini pun kau tak usah memohon lagi kepadanya. Eh, 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 dari mana kau bisa tahu tentang persoalan ini seru Pek Hang Keheranan? O-O, D-W-O-O. Selama beberapa tahun ini aku sudah terlalu teledor, misalnya kematian lo liok si penjaga istal kuda yang secara mendadak, munculnya jago-jago persilatan yang menetap tak jauh dari perkampungan Ingguat San Cheng tanpa sepengetahuanku, coba bayangkan saja, betapa cerobohnya aku selama ini. Ling Kang, bukankah kau mengatakan hendak latihan malam apakah kau sengaja membohongi aku? Aku benar-benar latihan, cuma ada satu hal tidak kujelaskan kepadamu yakni sejak tiga hari berselang latihan telah selesai, waktu itu kentongan keempat belum tiba. Sebetulnya aku ingin memberitahukan kejadian ini kepadamu, ternyata kau telah lenyap tak berbekas. Mengapa tidak kau tanyakan kepadaku? Aku pergi mencari tapi tidak kutemukan, sebaiknya ku jumpai Tiongak sedang berdiri termangu seorang diri sambil melamun, baru saja aku hendak menyapanya, ternyata kau telah kembali dan Tiongak pun menyembunyikan diri, aku merasa tak enak untuk menyapamu, sedang kau mungkin lantaran terpengaruh oleh pergolakan emosi ternyata tidakkah sendiri bahwa aku menguntil di belakangmu. Aku pun mendengar kau bergumam seorang diri bahwa persoalan itu tak boleh ku ketahui, kau hendak menanggungnya sendiri, maka aku pun terpaksa kembali lagi ke kamar latihan. Selama dua hari ini aku selalu berharap kau bisa memberitahukan kepadaku, tapi setiap kali kau berjumpa dengan musikapmu selalu menunjukkan seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, karena kau tak bicara aku pun enggan bertanya, dan terpaksa aku lakukan penyelidikan sendiri secara diam-diam. Kau telah berjumpa dengan Leong Tian Siang kemarin malam aku berangkat dua kentongan lebih duluan dan bersembunyi di belakang sebuah batu cadas di atas tebing, aku dapat mendengarkan semua pembicaraan kalian, hujin aku merasa sangat terharu. Aku telah menyaksikan ilmu silatnya, aku tak ingin membiarkan kau berdual dengannya sambung pek hang. Aku dapat memahami kesulitanmu, tapi apa yang dikatakan Sute tak salah bukan kau atau aku yang hendak ia hadapi, tapi seluruh bu Hekbun yang hendak dihadapinya, aku bisa bersabar tapi tak dapat membiarkan perguruan bu. Hekbun terancam, aku pun tak rela menyaksikan ayah mertuaku terancam. Oh sungguh kebetulan pikir Seng Tiongak Cus Yauhang pun bersembunyi di balik batu besar di atas tebing, hanya bedanya mereka selisih semalam. Terdengar pek hang menghela napas sedih, dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya ia berkata, Lengkeng, aku merasa amat sedih karena perbuatanku selama ini telah melanggar tata kesopanan sebagai seorang perempuan yang telah bersuami. Kau tidak salah pek hang sebagai seorang putri persilatan yang penting adalah tidak berbohong pada Tian dan tidak menipu diri sendiri, kau tetap masih merupakan istriku. Tanda petik. Terima kasih banyak Lengkeng, bisa mendengar perkataanmu itu hatiku sudah lega, semua kemas gulanku ikut pula tersapu lenyap. Sambil tertawa Tiong Lengkeng menepuk bahu istrinya, lalu berkata lagi, Hujin, kau tidak melakukan kesalahan apapun, justru aku yang menyesal karena telah membuat susahnya Gakou, bagaimanapun juga, besok kita harus berusaha mencari akal untuk menyelamatkan Gakou dari cengkeraman musuh. Pethang tertawa getir. Sulit untuk menolongnya, Lengkian Xiang telah berhasrat untuk menimbulkan badai darah di sini, sekalipun aku telah bersilat lidah dengannya, dengan harapan pikirannya bisa berubah, sayang ia tak mau menyanggupinya. Aku tahu, kita memang tak bisa melunakan hatinya terpaksa hanya pertarungan yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Ia sendiri telah bilang, kali ini ia mengajak banyak pembantu, tapi dalam pertemuan besok malam, hanya kita berdua yang diijankan ke sana. Cukup, kau dan aku. Tidak bisa to'a suheng tukaseng tiongak, kau telah mengakui sendiri bahwa persoalan ini adalah persoalan buhek bun, kita tak perlu harus menuruti perkataannya, kita boleh mengerahkan segenap kekuatan inti buhek bun untuk bertarung melawannya. Tiong Lengkeng Manggut-Manggut. Perkataanmu memang benar, cuma ayah Nsomu masih berada di tangan mereka, sekalipun kita dapat bertarung mati-matian melawan mereka, tapi tak dapat menjamin bahwa mereka tak akan mencelakai jiwa dia orang tua. Lantas maksud to'a ko? Maksudku biar aku dan Nsomu saja berdua yang menghadapinya, aku pikir kekuatan kami masih sanggup untuk menghadapinya katanya. To'a suheng ujar seng tiongak dengan cepat, aku percaya kau sanggup menghadapi Liyong Tianxiang, betul Liyong Tianxiang telah melatih diri 10 tahun, tapi suheng sanggup menghadapinya, namun kita harus berpikir juga betapa banyak jumlah anak buah yang dibawa olehnya, padahal kalian hanya berdua, bagaimana mungkin empat tangan bisa menghadapi puluhan pasang tangan? Sute bagaimanapun juga kita harus menempuh bahaya ini. To'a suheng, sebelumnya siyau te ingin minta maaf dulu kepadamu tiba-tiba seng tiongak berkata, ada apa? seng tiongak tidak menjawab, tapi beranjak dan memberi hormat kepada Pek Hang, lalu katanya, Nso, aku pun minta maaf lebih dulu kepadamu. Sehabis berkata ia lantas berlutut di hadapan suami istri berdua. Tentu saja perbuatannya itu mengejutkan Pek Hang, buru-buru ia membangunkannya seraya berkata, Hei Sute, apa-apaan kamu ini? Hayo cepat bangun. Nso, jika kau tidak bersedia memaafkan siyau te, maka selamanya siyau te tak akan bangkit berdiri lagi. Aku mengerti siyau sute ucap Pek Hang sambil tersenyum. Hayo lah cepat bangun, aku dapat memahami maksud baikmu itu, justru dapat semakin membuktikan kebersihan serta kesucian nsomu selama ini. Seng tiongak bangkit berdiri, kemudian membeber rencana yang telah diaturnya itu, akhirnya ia menambahkan, To'ako, kau jangan menghukum Teng Chuan, serta siyau Hong, sebab segala sesuatunya timbul dari rencanaku, mereka tak lebih hanya melaksanakan perintah. Jangan khawatir sute, aku tak akan menghukum mereka, lagi pula aku pun berterima kasih kepadamu, karena kau telah membantuku untuk mengetes kemampuan mereka. Oya masih ada satu hal yang tidak siyau tepahami, bersediakah Su Heng memberi petunjuk. Kali ini kau memilih Teng Chuan dan siyau Hong sebagai pembantumu, hal ini membuktikan bahwa sutapun, memiliki kemampuan mengenal orang yang cukup dalam penampilan siyau Hong yang cerdik dan cekatan dalam peristiwa kali ini, serta penampilan Teng Chuan yang mantap dan tegas, ditambah lagi penampilan bakat memimpin yang diperlihatkan sute, membuktikan bahwa perguruan Bu Hek Bun kita memiliki kemampuan yang cukup hebat, hal mana sungguh membuat hatiku lega dan terhibur. Ling Kang tiba-tiba Pek Hang menyela, rencana apa sih yang telah kau siapkan? Kini waktu kita tinggal sehari saja, sedikit banyak kita mesti mengadakan persiapan lebih dulu. Tiong Leng Kang termenung sebentar, ia dengan serius katanya. Hu Jin, setelah aku pikir dengan lebih mendalam, ku rasakan bahwa bagaimanapun juga tidak seharusnya kalau kita libatkan angkatan yang lebih muda dalam persoalan ini. Pek Hang Manggut-Manggut menyetujui. Tapi Seng Tiong gak segera berkata sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Su Heng, aku pikir tidak gampang. Maksudmu? Teng Chuan maupun Xiao Hang telah mengetahui persoalan ini, lagi pula mereka telah melibatkan diri di dalamnya, bila tidak mengijankan mereka turut serta, aku pikir hal ini tak mungkin bisa terlaksana. Tapi sute persoalan ini merupakan urusan pribadi Insomu dan aku, aku mana boleh membawa seluruh perguruan Bu Hek Bun hingga terlibat di dalamnya? Su Heng, jangan lupa bahwa yang mereka hadapi adalah segenap perguruan Bu Hek Bun kita, cukup berdasarkan alasan ini, kita anak murid perguruan Bu Hek Bun sudah sepantasnya jika turut serta dalam peristiwa ini. Tanda petik. Sute, ada satu persoalan apakah telah kau pikirkan? Nyawa dari ayah Insomu masih berada dalam cengkeraman mereka. Siaw tetau sambung Seng Tiong gak cepat, justru dari sini semakin terbukti kalau Leong Tian Xiang memang berniat jahat kepada kita. Tapi dia pernah berkata kepada Insomu agar jangan membawa orang yang terlalu banyak, dia hanya mengijankan aku dan Insomu berdua yang boleh menghadiri pertemuan itu. Chiang Bun Su Heng, kata Seng Tiong gak kembali sudah jelas terbukti Leong Tian Xiang adalah seorang manusia yang berhati busuk dan licik, untuk menghadapi manusia semacam ini kita pun tak usah membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi. Tiong Leng Kang termenung sejenak, kemudian bisiknya. Jadi maksud Sute. Tanda petik. Maksud Siaw te, untuk berperang kita jangan lupa menggunakan taktik peperangan, sudah sepantasnya kalau kita pun gunakan sedikit kepandaian. Kepandaian apakah itu? Seng Tiong gak segera membeber rencananya. Mendengar rencana tersebut, Tiong Leng Kang segera tersenyum, ucapnya, Sute, rupanya kau datang kemari dengan rencana yang telah tersusun rapi. Bila Siaw te telah mendahului Su Heng, harap Chiang Bun Su Heng sudi memaafkan Tiong Leng Kang lantas berpaling ke arah Pek Hang sambil bertanya. Bagaimana pendapatmu Hujin? Apalah yang telah disusun Tiong gak Sute memang cukup bagus, bila dilihat dari kedatangan Leong Tian Xiang dengan persiapan sempurna, memang bisa diduga kalau ia mempunyai rencana busuk, untuk menghadapi manusia semacam ini, rasanya kita pun tak usah terlampau jujur pula. Lama sekali Leng Kang termenung sambil memutar otak, akhirnya dia baru berkata, Sute, Hujin, selama beberapa hari belakangan ini aku selalu mempunyai suatu perasaan yang sangat aneh, aku selalu merasa bahwa perkampungan Ingguat San Cheng kita bakal tertimpa suatu musibah. Tanda petik. Toa Su Heng Tukaseng Tiong gak cepat, kini Leong Tian Xiang telah menculik Pek Lo Chiam Pua, Ayah Enso, itu berarti sudah ada musibah yang telah terjadi, aku rasa pastilah musibah inilah yang kau maksudkan itu. Tiong Leng Kang menghela nafas panjang. Sute agaknya persoalan tersebut tak sampai di sini saja, aku memang tidak melihat sendiri jenazah lo liok, si penjaga istal kuda, tapi aku tahu kalau ia gagah perkasa, tidak semestinya ia mati secara tiba-tiba tanpa alasan yang tepat. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perguruan, tentu saja, caranya untuk menilai segala persoalan jauh melebih siapapun. Su Heng, usia lo liok sudah tua, konon ia pun gemar minum arak, siapa tahu kalau diam-diam ia sudah mengidap penyakit parah dan kali ini kambuh secara tiba-tiba, hingga mengakibatkan kematiannya. A.A.A.A.I. Tiong Leng Kang menghela nafas panjang, seandainya ia memang betul mengidap penyakit parah, selama banyak tahun ini paling tidak pernah kambuh satu dua kali, tapi ia belum pernah mengalami serangan penyakit apapun. Lalu apa yang telah mencurigakan hati Su Heng keracunan mungkinkah ada seseorang yang diam-diam meracuninya hingga mati? Aneh, tidak mungkin. Aku telah memeriksa jenasahnya jelas gejalanya bukan gejala keracunan, lagi pula siapakah anggota perkampungan Ingguat San Ceng kira-kira yang tega meracuninya sampai mati. Bagaimanapun juga, aku selalu merasa bahwa hal ini merupakan suatu peringatan buat kita, sebetulnya aku hendak melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut, sungguh tak disangka Liong Tiansyang keburu datang. A.A.I. Mungkinkah aku terlalu banyak curiga? Atau terlalu banyak pikiran? Su Heng, kau telah membawa perguruan Bu Hek Bun kita ke puncak kemasyuran, kesuksesan kita pasti akan memancing kedengkian dan rasa iri di sementara orang, apalagi selama banyak tahun belakangan ini Su Heng sangat jarang berkelana dalam dunia persilatan, seluruh semangat dan perhatianmu kau curahkan untuk mendidik anak murid, sudah pasti hal mana telah membangkitkan kedengkian banyak orang, dan sudah barang tentu banyak orang ingin merusak keberhasilan kita. Menderikan suatu usaha tidak gampang, menjaga keutuhannya lebih sukar lagi. Jika kita ingin mempertahankan nama baik Bu Hek Bun, mungkin besar sekali pengorbanan yang harus kita bayar. Selama lima tahun belakangan ini kita semua dapat melewatkan kehidupan kita dengan tenang dan penuh kedamaian dan kata Perk Hang, apalagi selama masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, kau sudah beratus-ratus kali menghadapi pelbagai pertarungan yang sengit, aku berharap agar kali ini pun kau bisa menghadapinya dengan pikiran serta perasaan yang tenang pula. Tiong Ling Kang tertawa tergelak mendengar perkataan itu, ujarnya. Oha hujin, kau memang benar, cuma yang ku kuatirkan adalah suatu kekuatan tersembunyi rupanya sudah mulai bergerak dalam perkampungan ingkuat sanceng kita. Toa Suheng Seng Tiong gak ikut berbicara, yang paling mengancam keutuhan kita sekarang adalah sepak terjang dari Liong Tianxiang, kita harus secepatnya mencari akal untuk menghancurkan ancamannya, kemudian baru pikirkan soal-soal lainnya. Betul Tiong Ling Kang manggut-manggut, dewasa ini kita memang mesti bekerjasama untuk mencari akal guna menghadapi ancaman dari Liong Tianxiang, Suteh. Apa yang kita bicarakan sekarang lebih baik jangan dibocorkan dulu, paling tidak jangan sampai membiarkan mereka sampai bertindak membarengi kita. Leng Kang tiba-tiba perkhang bertanya. Kau mengatakan ada suatu kekuatan sedang bergerak dalam perkampungan ingkuat sanceng kita, sesungguhnya kekuatan apakah itu? Aku sendiri pun tak dapat mengatakannya keluar, padahal seandainya aku telah berhasil mendapatkan suatu bukti, tak nanti aku akan berpeluk tangan belaka. Suheng, di dalam persoalan menghadapi Liong Tianxiang nanti, apakah kita perlu membawa serta Teng Chuan serta Xiao Hong? Seandainya kedatangan Liong Tianxiang kali ini hanya untuk menghadapi aku serta Nsou Mu, aku pikir tidak sepantasnya bila kita kerahkan segenap kekuatan Bu Hek Bun untuk menghadapinya. Tapi bukankah dia datang dengan membawa maksud lain? Bukankah yang hendak dia hadapi adalah segenap perguruan Bu Hek Bun kita? Itulah sebabnya aku ingin pula mempergunakan kekuatan Bu Hek Bun untuk menghadapinya, setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Aku ingin membetulkan sedikit rencanamu itu, bawa saja empat orang murid Bu Hek Bun untuk menghadapi Liong Tianxiang. Empat orang yang mana saja? Murid pertama, kedua, ketujuh dan kesembilan, cuma kecuali Teng Chuan serta Xiao Hong, dua orang lainnya lebih baik jangan diberitahu dulu. Xiao Te mengerti. Tiong Net Ki tetap tinggal di perkampungan Ingguat San Cheng untuk membantunya Sam Su Hengnya menjaga rumah. Baik. Beritahukan perintah ini setelah menjelang kentongan kedua malam nanti, nah sekarang pergilah mempersiapkan diri. Seng Tiong gak segera berpamitan dan mengundurkan diri dari situ. Oh 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 oh. Mendekati kentongan ketiga malam itu, Tiong Leng Keng dan Pekhang telah berangkat ke tebing curam itu untuk memenuhi janji. Pekhang mengenakan seperangkat pakaian ringkas berwarna perak, sepasang pedangnya tersoran di punggung dan sebuah kantong senjata rahasia tergantung di sisi pinggangnya. Tiong Leng Keng mengenakan juga seperangkat pakaian ringkas dengan sebilah pedang tersoran di pinggangnya, Ia membawa serta pula ke-24 batang senjata rahasia Tiat Lian Hoa miliknya Pakaian tersebut sebetulnya merupakan pakaian yang mereka berdua kenakan di kalamasi berkelana dalam dunia persilatan tempoh hari Sudah lima tahun mereka simpan pakaian tersebut tanpa mengenakannya kembali, tapi hari ini mereka harus memakainya lagi Kentongan ketiga tepat, dari tikungan bukit sebelah depan sana tiba-tiba muncul serombongan bayangan manusia Dalam waktu singkat mereka telah berada di hadapan kedua orang itu Rombongan tersebut terdiri dari sebuah tandu besar warna hitam, empat orang laki-laki baju hitam bergolok yang melindungi tandu serta dua orang tukang tandu Tandu itu berhenti kurang lebih beberapa kaki di hadapan Tiong Lengkeng berdua, menyusul kemudian tirai pun digulung ke atas Seorang manusia berbaju hitam pelan-pelan berjalan keluar dari balik tandu itu Saudara Liyong baik-baikahkah selama 20 tahun ini sapa Tiong Lengkeng sambil memberi hormat Liyong Tiansyang adalah seorang laki-laki berusia setengah abad yang berdandan seorang sastrawan Tubuhnya sedang dengan wajah yang bersih, cuma sayang kulitnya terlalu putih hingga kepucat-pucatan Di bawah sinar rembulannya kelihatan seperti sesosok mayat saja Di atas wajahnya yang pucat dan dingin, tiba-tiba terlintas rasa dendam yang amat tebal sambil ulapkan tangannya Ia menjawab, untung saja aku orang Si Liyong belum mampus, panjangnya usiaku ini tentunya di luar dugaan Tiong Chiang Bun Jin bukan? Aku dengar saudara Liyong sudah beberapa kali berjumpa dengan istriku, kata Lengkeng HMM, tapi dengan perbuatannya itu Pek Hang justru akan kehilangan kesempatannya untuk menolong dirimu Juga kehilangan kesempatannya untuk menolong ayahnya Bagaimana dengan ayahku? Tanya Pek Hang cemas Dia masih hidup segar bugar Kami suami istri telah datang sesuai dengan apa yang kau minta Aku harap seperti yang telah kau janjikan aku pun dapat berjumpa muka dengan ayahku pinta Pek Hang Boleh saja jawab Liyong Tian siang dingin, cuma tidak sekarang Tiong Lingkeng segera tertawa Lantas apa yang harus kami lakukan sehingga dapat bersuah dengannya ia bertanya Asal persoalan ini di antara kita telah terselesaikan, dengan cepat kalian dapat bersuah dengannya Oh apapula yang hendak kita rundingkan lagi selama banyak tahun belakangan ini, kau berhasil Menampilkan diri sebagai seorang jago yang punya Kedudukan dan nama dalam dunia persilatan, perkampungan Ingguat Cheng yang tak ternama pun, kini mulai dikenal oleh setiap umat persilatan Oh iya? Lantas? Dengan cara yang sangat mudah aku berhasil menemukan dirimu, dan aku pun mempunyai banyak cara untuk melenyapkan perkampungan Ingguat San Cheng dalam waktu sekejap Wah kalau begitu perkampungan Ingguat Cheng bisa berdiri tegak sampai sekarang, hal ini adalah berkat kebijaksanaan serta kebaikan hati saudara Liyong Sindir Tiong Lingkeng Aku tak akan berbuat bijaksana, apalagi terhadapmu sampai sekarang aku belum juga turun tangan hal ini dikarenakan aku mempunyai tujuan lain, yakni pertemuan kita pada malam ini Aku telah memberitahukan kesemuanya itu kepada Perthang, aku rasa Perthang tentu sudah menyampaikan kepadamu Baik, sekarang semua sudah menjadi jelas, apa yang kau inginkan Perthang telah melahirkan seorang anak bagimu, sudah banyak tahun mengikutimu, maka sekarang tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak berbicara lagi Tiong Lingkeng masih tetap mempertahankan ketenangannya, ia bertanya, sekarang, apapunlah yang mesti kulakukan? Sekarang, kau harus serahkan dirinya kepadaku, mulai saat ini dia akan menjadi istriku Perthang dapat menjaga batas-batas kewanitaannya, banyak pula bantuannya bagiku, keberhasilanku hari ini sebagian besar adalah hasil pemberiannya Aku merasa sayang dan hormat kepadanya Maksudmu, kalian tak akan dapat berpisah lagi untuk selamanya? Saudara Leong, apakah kau tidak merasa bahwa permintaanmu itu terlalu kelewat batas Leong Tiansyang tertawa dingin? Tiong Lingkeng ia berseru, aku tak akan merampas istrimu dengan begitu saja Aku hendak membuatmu untuk menyerahkannya secara sukarela dan hati yang pasrah Bagaimana baiknya iman Tiong Lingkeng, lama-kelamaan habis juga kesabarannya, dengan mata melotot ia membentak Leong Tiansyang, bagaimanapun juga kau telah mendekati setengah abad, kalau berbicara aku harap sedikitlah tahu diri Apakah kau tak takut ditertawakan orang dengan ucapan-ucapanmu itu? Pek Leong sendiri pun naik pitam, bentaknya dengan gusar Wahai orang Si Leong, mulutmu kotor dan tak tahu aturan, lebih baik tutup saja, bacot anjingmu itu Aku orang Si Leong datang dengan membawa persiapan yang matang, setiap ucapanku segera akan Berubah menjadi kenyataan, Tiong Lingkeng Bagaimanapun juga kau harus menyanggupi syaraku ini Sepasang tangan Pek Hang telah mulai merabah gagang pedangnya Hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya, dari sikapnya yang menahan geram dapat diketahui bahwa ia telah bersiap untuk melancarkan serangan Pek Hang Leong Tian Xiang segera membentak keras, jika kau berani sembarangan berkutik lagi, aku akan segera membuat ayahmu tewas dalam keadaan mengerikan Pek Hang menjadi tertegun, pelan-pelan ia menurunkan kembali sepasang tangannya yang telah merabah gagang pedang itu Tiong Lingkeng pun pulih kembali dalam ketenangannya semula, pelan-pelan ia berkata, baiklah, katakan syaratmu itu Suruh ayah mertuamu dan istrimu duduk di pinggir gelanggang untuk menyaksikan kita berdua-berdua sampai mati